Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas informasi One Piece Chapter 1000 yang belum lama Mimin dapat dari salah satu forum One Piece. Pasti Sobat Nakama sudah tidak sabar menanti One Piece Chapter 1000. Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece Chapter 1000. Di One Piece Chapter 1000, informasi tentang cover story masih belum diketahui. Tapi ada satu hal yang mengejutkan kita semua. Luffy melakukan serangan awal dan membuat Kaido sang Yonku terlempar. Wadadidaw! Apakah itu Gear Force? Ataukah Gear 5? Memasuki cerita One Piece Chapter 1000. Menurut informasi yang didapat dari salah satu forum One Piece Provider Korea, One Piece Chapter 1000 dimulai dengan judul Luffy Topi Jerami. Luffy yang sampai di atas kubah tengkorak. Luffy sampai di lantai lima. Semua ini berkat telompok Sicilian dan Inu Arashi. Akhirnya Luffy bisa menghirup udara pertarungan di atas kubah tengkorak. Selain Luffy yang sampai di atap kubah tengkorak, di lantai bawah, Marco memblokir serangan King dan Queen. Marco tetap berusaha membawa Zoro ke atap. Dengan cara yang ekstrim, Zoro dilempar oleh Marco menggunakan kakinya. Zoro langsung meluncur ke atap Onigashima. Ternyata King bukanlah lawan yang sepadan untuk Zoro menurut Ode Sensei. Kita nantikan! Zoro menebas leher sang ikan koi, Kaido. Marco akan menghadapi King dan Queen di lantai bawah. Sedangkan Yamato melanjutkan ceritanya tentang es dan buku catatan Oden. Di dalam buku catatan, Oden mengatakan bahwa para bajak laut muda akan tiba di dunia baru dalam 20 tahun. Ace ingat sesuatu yang Luffy ceritakan tentang mimpinya ketika Ace dan Sabo tertawa. Mungkin ini adegan dari chapter 585 ketika Luffy memberitahu mimpinya kepada saudara-saudaranya. Meskipun mereka berdua percaya bahwa Luffy bisa melakukan itu. Ace menyuruh Yamato untuk tidak tertawa. Yamato menanggapi Ace dengan serius. Yamato mengatakan bahwa dia tidak akan tertawa. Karena Raja Bajak Laut juga mengatakan hal yang sama. Yamato pun memberi Ace kartu Vivre. Di bagian lain pada One Piece Chapter 1000, Supernova berkumpul. Mereka siap melawan dua monster terkuat di dunia One Piece. Di sana berdiri, Luffy, Zoro, Lau, Kid, dan juga Killer. Akan melawan Kaido dan Big Mom. Kaido berkata, Katakan lagi di depan wajah kami. Kau ingin menjadi apa? Sedangkan Kinemon dan Aka Zayonen yang terluka parah dipindahkan dengan kekuatan Room milik Lau. Luffy mengingat semua teman-teman seperjuangannya dari Wanokuni. Amarah Luffy mulai meluap-luap. Tiba-tiba Luffy langsung mengambil tindakan menyerang Kaido dengan jurus gumu-gumu Red Rock. Jurus Luffy terlihat seperti serangan baru. Mungkin ini serangan Red Hawk yang diperbarui dengan Ryu, atau busuk suku haki yang diajarkan kakek Hyogoro. Serangan ini membuat Kaido terhempas. Big Mom yang melihat itu berkata kepada Kaido, Bagaimana kamu bisa membiarkan dia memukulmu seperti itu? Di saat yang sama Luffy berkata, Saya maki di Luffy. Saya akan melampaui Anda dan saya akan menjadi Raja Bajak Laut. Serangan pembuka dari Luffy mengakhiri informasi One Piece Chapter 1000. Pertarungan Samurai dan Bajak Laut menjadi tambah tegang dan semakin seru saja untuk dinanti. Kejutan yang diberikan di One Piece Chapter 1000. Akankah rencana besar Big Mom dan Kaido terwujud? Sekian dulu pembahasan singkat One Piece Chapter 1000. Silahkan penengin channel ini untuk informasi lebih lanjut dari One Piece Chapter 1000. Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini. Jika Sobat Nakama menyukai video ini, bantu supportnya ya dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Buat Sobat Nakama yang memiliki IMO, Teori One Piece. Saran dan kritik untuk channel ini? Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar. Akhir kata Mimin ucapkan, mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan. Salam Nakama, Salam One Piece. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax